Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini penuh berkah Saya menyempatkan diri Untuk berkunjung ke lahan Untuk pengembalaan Pertanakan sapi Berdasarkan cerita Bapak Bupati Malam Bapak Camat kunjungan sini Maka hari ini saya hadir untuk mengecek kembali Berapa persen profis Kemajuan kebukaan lahan Pertanakan sapi Insya Allah hari ini setelah berjalan Kita bisa lihat alat aktif laksanakan kegiatan Ini lahan seluas 7 hektare 7 hektare Dilaksanakan pembukaan Dengan Kalau tidak mampu dengan 1 alat nanti 2 alat Itu aset kabupaten Yang akan dikembangkan menjadi Tempat pengembalaan sapi Oleh karena itu Seiring berjalan dengan program Bupati Ketapang Yang telah saya hadirkan Berapa waktu yang lalu Untuk bagaimana mewujudkan Pampang Seribu Dusun Impala Desa Kuala Satong Terwujud menjadi Wisata foresti Terdiri daripada Kultifusura Bertenakan Perkebunan Dan perikanan Ini akan segera wujud Di Pampang Seribu Menjadi wisata foresti Dan insya Allah Infrastruktur rintas Daripada jalan Nasional ke Manjau Satong Dengan itu dia Akan segera dibangun oleh Bapak Bupati Maka proyek ini Adalah hasil Dari program Kunjungan Bapak Bupati Melihat segala potensi Yang adanya Perlu dikembangkan Dan dibangun Kami sangat bersyukur Sekali kepada Bapak Bupati Martin Rantan Esa Beliau telah Berpikir luas Berpikir maju Dan mau mendengarkan Aspirasi penyampaian kami Yang berawal Daripada Usul-usul masyarakat Ke saya Didukung oleh pemerintah Desa Kawasatung Dan Jamatan Matanjeni Utara Alhamdulillah Inilah hari Kita akan tampak lagi Kelepasan daripada masyarakat 14 hektar Jadi totalnya Akan 21 Akan sampai Ke perbatasan PT Kayu Agor Yang di sana Yang di blok B Nanti luasnya Totalnya akan menjadi 21 hektar Yang akan nanti Dilepaskan Pembiayaan Pelepasan tanahnya Oleh masyarakat disini Insya Allah Bupati Berjanji akan Program membantu Program ini Akan membantu masyarakat Karena ini Posesi percontohan Pemperdayaan Yang tujuhnya Bagaimana Akan memperdayakan Masyarakat Untuk berternak Sebenarnya Sehingga ketabang Sehingga sekolah satong Sehingga pampang selitu Menjadi sumber Penghasilan sapi Yang akan memenuhi Target pasar Kabupaten ketabang Insya Allah Ini Lokasi ini Akan ditanam Untuk Rumput-rumput Yaitu rumput gajah Untuk pakan sapi Dan juga Nanti akan dikelola Ini lokasi Gembala sapi Ini buat gembala sapi 7 hektar Inilah hasil kunjungan Bapak Bupati Martir Rantan Beliau datang Ke pampang seribu Saya minta Saya lobby Saya kasih makan Saya kasih makan Duryan Maka disini Ada Tiga paduan wisata Satu Horticultura Gembala sapi Perkebunan wisata buah Dan Pertanian Makanya Dijajikan Ini Nama Beliau Ditetapkan Daerah Pampang seribu Seribu Di Kuala Satong Menjadi wisata Horticultura Maka Beliau Mewujudkan Satu program Impian beliau Akan terwujud Pengembalaan sapi Dulu Amin Amin Ini ada Aset 7 hektar Itu digunakan Untuk Gembala sapi Ini sapi-sapi Bali Nanti ada Sini Sapi-sapi Bali Nanti akan Dikembang Biakkan Dan masyarakat Juga akan Dikesertakan Alhamdulillah Dengan Efek Dari lobby-lobby Beliau juga Ke pusat Amin Ini akan Berdampak Anti Pembangun Infrastruktur Jalan Amin Amin Dijadikan Jalan Itu Lebih Maksimal Standar PU Amin Kuala Satong Sungai Durian Subhanallah Ini kita Mulai Pemuka 7 hektar Terlebih Berjalan Ini Pak Junai Ini Operator Junai Anak Pak RT Orang Mana Pak Antoni Ini Orang Pelansi Anak Pak RT Alhamdulillah Ini Pak Juh Saya salut Pantoni Lobby Luar Ini Pak Bupati memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengawal kegiatan pembukaan. Bupati langsung terjun. Itu masih jauh ke sana sampai perbatasan petikal nanti akan dibuat lahak pengembalaan sapi. Totalnya nanti 14 tambah 7. Berarti berapa itu? 21 hektare. Itu luasnya gembala sapi di sini. 21 hektare. Yang ini menjadi canang program Bupati. Lobi-lobi ke RI. Amin. Ini saya udah uji coba pembuka. Ini dalam kurun waktu satu minggu. Amin. Baru satu minggu nih. Subhanallah. Kerjaan sampai ke sana ini. Ini terbuka. Ini terbuka. Ini Pak Jo akan ditanam rumpur gajah ini. Amin. Untuk makanan pakan sapi. Oh iya iya iya. Itu operator Yuna sudah mulai start tuh. Subhanallah. Karena ini nanti gajah makanan sapi. Nanti juga masalah kesini. Dibuat poktan. Akan juga ditanam-tanam sayuran. Pelawija. Hultikultura. Hultikultura di sini. Tanam-tanaman lain. Nanti Bupati setelah saya buka begini datang. Dia akan menetapkan bangunan-bangunan. Saung di sini. Rumah jaga. Itu kolam minuman sapi. Terima kasih.